selamat pagi dan shalom bapak ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan selamat berjumpa kembali di hari karunia Tuhan ini dan selamat berjumpa lewat firman Tuhan pada hari ini doa terenungan harian teraya edisi kamis 28 Juli 2022 sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita satu di dalam doa kita berdoa syukur terima kasih kepada amu ya Tuhan pada hari ini pada pagi yang indah ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami terima kasih Tuhan atas penyertaanmu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami Tuhan kami akan belajar firmanmu kami akan membaca dan merenungkannya Tuhan tolong kami berkati kami kami boleh mengerti firmanmu terlebih boleh kami mampu melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami berkati kami semua Tuhan karena kami sudah siap mendengarkan akan firman kebenaranmu ampuni salah dan dosa kami Tuhan di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapak di surga haleluya amin firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini lewat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32 firman Tuhan berbunyi demikian manusia baru sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka perasaan mereka telah tuntut sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran tetapi kamu bukan demikian kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu amin tema perlindungan kita pada pagi hari ini yaitu sungguhkah kita telah mengenal dia menasarakah ditandai tonganmu bapak ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan seorang ayah bertanya kepada anaknya nak apakah kamu mengenal tetangga sebelah rumah kita anaknya menjawab tentu ayahnya bertanya apakah kau tahu makanan kesukaan mereka aku hanya tahu mereka adalah tetangga kita kata ayahnya kau tidak mengenalnya dengan baik kau hanya mengetahui bahwa mereka tinggal di samping rumah kita saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah ayat 17 pembacaan kita mereka tidak mengenal Allah menyerahkan diri kepada hoa nafsu dan melakukan segala macam kecemaran ayat 19 tetapi kata Paulus kamu bukanlah orang yang tidak mengenal Allah kamu telah belajar mengenal Kristus karena itu orang yang mengenal Allah akan hidup menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus karena itu sebagai manusia baru yang telah mengenal Allah harus membuang dusta berkata benar tidak membiarkan diri berbuat dosa jangan mencuri jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutnya jangan mendukakan roh kudus Allah segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikaian dan fitnah hendelak pelah dibuang dan menjauhkan diri dari segala kejahatan ayat 26 sampai 31 saudara-saudara sebagai manusia baru hidup dalam kasih mesra terhadap semua orang dan hidup saling mengasihi antara sesama pertanyaan bagi kita saudara-saudara apakah kita telah mengenalnya dengan baik atau hanya sekedar tahu bahwa Allah itu kasih saat kita berkata bahwa kita mengenal Allah maka kita telah belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah kenallah Allah lebih dalam lakukanlah perintahnya sebab kita ini umat yang dikasihinya roh kudus menolong kita amin mari kita berdoa bapak di surga kembali kami datang tunduk di hadapan hadiratmu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan pemeliharaanmu terima kasih Tuhan Tuhan sudah boleh memperkenankan kami di dalam membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaranmu pada pagi hari ini Tuhan tolong kami mempukan kami untuk melakukan firmanmu ini biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan Tuhan yang ada dalam surga segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan kami yakin kami percaya bahwa segala sesuatunya yang kami lakukan boleh kami lakukan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Tuhan yang ada dalam surga peliharakanlah kami semua Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang di dalam pergumulan Tuhan yang sakit Tuhan engkau sembuhkan yang dalam kedukaan engkau hiburkan dan segala macam pergumulan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu karena engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami Tuhan yang ada dalam surga persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan kami hanya bawa kepadamu karena kami tahu kami akan memperoleh kelegaan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Tuhan yang ada dalam surga ampuni salah dan dosa kami kami serahkan segala kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam Yesus Kristus kami datang bermohon kepadamu Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih.